Kepala BNPB Willem Rampangile berharap simulasi tanggap bencana dapat mewujudkan budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Hasil survei pusat data informasi dan hubungan masyarakat BNPB menyebutkan 86% masyarakat Indonesia tidak pernah menjalani pelatihan menghadapi bencana. Kepala BNPB mengungkapkan lebih dari 30 juta orang terlibat dalam simulasi tanggap bencana untuk memeringati hari kesiap siagaan bencana. Keikut sertaan mereka tidak terlepas dari dukungan banyak pihak termasuk Kementerian Lembaga, TNI Polri hingga Organisasi Penggiat Kemanusiaan. Willem menambahkan simulasi menghadapi bencana merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Willem berharap hari kesiap siagaan bencana yang diperingati setiap tahun dapat dijadikan sebagai latihan evakuasi bencana bersama sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas kesiap siagaan masyarakat dalam mengenal ancaman risiko bencana. Hasil survei Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB menyebutkan 86 persen masyarakat Indonesia tidak pernah menjalani pelatihan menghadapi bencana dalam lima tahun terakhir. Jadi apa yang sebenarnya menjadi sasaran strategik dan kepentingan bersama dalam konteks penanggulan bencana ini? Yaitu menciptakan budaya sadar bencana. Ini yang paling penting. Tanpa ada kesadaran, maka tidak mungkin kita bisa menyelamatkan semua orang dari ancaman bencana itu sendiri. Nah, budaya sadar bencana ini harus dibangun secara terus-menerus, harus secara terus-menerus dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang tanggung menghadapi bencana. Hari kesiap siagaan bencana diperingati serentak di Indonesia dengan menggelar berbagai simulasi bencana di berbagai daerah. Di Jakarta, simulasi dilakukan di Gedung Geraha BNPB Jakarta dengan skenario menghadapi gempa bumi dan kebakaran yang diikuti oleh seluruh pergawai dan pengunjung gedung.